Tertidur di dalam kapal ya, seorang pria dibuat kaget karena ketika terbangun dia melihat kapalnya itu sudah penuh dengan air laut dan ketika dia periksa ada lubang yang cukup besar dan ketika dia keluar dari kapalnya dia dibuat kaget lagi karena entah dari mana kontainer telah menabrak kapalnya itu dan membuat lubang yang sangat besar. Dia harus menyingkirkan kontainer tersebut atau nantinya kapalnya akan ikut tenggelam. Pertama-tama dia langsung menurunkan layarnya agar kapalnya ini tidak terlalu banyak bergerak dan lubangnya itu semakin besar. Kemudian dia mengambil sebuah tongkat untuk mendorong kontainer tersebut tapi walaupun sudah mendorongnya dengan sekuat tenaga kontainer tersebut terlalu berat sehingga tidak bisa bergerak sama sekali dan lubangnya itu tetap di sana. Prey ini duduk sejenak untuk berpikir bagaimana caranya memindahkan kontainer yang sangat besar tersebut dan rupanya dia melihat di ujung kontainer ini ada sebuah lubang dia mengambil sebuah pelampung kemudian mengikatkan sebuah tali di dalam lubang tersebut dan membuat pelampung ini akan menggeser kontainer tersebut dan rupanya ini adalah cara yang tepat. Akhirnya kontainernya itu lepas dan lubangnya ini bisa dilihat. Dia menggerakkan kapalnya ini searah dengan mata angin agar lubang yang tadinya itu ada di bawah terangkat dan dia bisa lihat dan kali ini dia harus segera memperbaiki lubang tersebut atau nantinya air laut akan masuk lagi dari lubang tersebut. Prey ini mengeluarkan satu box alat untuk memperbaiki kapalnya. Dia mengambil sebuah kuas kemudian menempelkan dengan lem untuk menutupi lubang yang sangat besar tersebut. Kemudian dia itu juga memperbaiki dari dalam agar lubangnya ini tidak masuk air lagi. Setelah beberapa jam dia sibuk memperbaiki kapalnya dia baru ingat kalau dia belum makan dari pagi sehingga dia langsung makan pada saat itu dan mulai menggerakkan kapalnya. Dan ketika itu dia juga mengecek apakah kapalnya ini masih bisa masuk air dan rupanya tambalan yang dibuat itu sudah cukup kuat tidak bisa masuk air lagi. Tambalan kapal yang dibuat oleh prey ini rupanya hanya bisa menahan agar air laut tidak masuk ke dalam kapalnya tapi dia itu tidak bisa menggunakan kapalnya seperti biasanya sehingga dia harus menunggu pertolongan dari orang lain atau dia itu tidak akan bisa keluar dari lautan. Prey ini mencoba untuk menyalakan radio yang ada di dalam kapal tersebut tapi sayangnya karena dia di tengah laut tidak ada signal dan tidak ada kapal di sekitar kapal dia sehingga tidak bisa menolong prey ini. Dan prey ini memutuskan untuk berbaring sementara.